Kiah pemirsa, bahasiswa program studi S1 Manajuban Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unjah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat tentang upgrading skill membatik dengan pewarna alami, Pagiar Bajah pada selasa 10 September 2024. Informasi ini sekaligus beruntung perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, Pabit Undur Diri, dan sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Kita. Kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan cinta batik dan minat menjadi pengrajin batik di Kelurahan Jelmu, Kecamatan Pelayangan. Dekan FEB Unja, Prof. Dr. Sofya Amin SEMSI mengatakan sebagaimana para generasi saat ini kurang berminat untuk belajar membatik. Sementara batik ini merupakan budaya warisan Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menggugah para remaja untuk mencintai dan mau belajar membatik. Juga melestarikan serta mengembangkan dan melestarikannya. Ini adalah upgrade skill membatik bagi remaja. Anda sudah tahu kan, kita ini hampir kurang SDM di bidang membatik. Terima generasi muda, banyak yang tidak berdina untuk belajar membatik. Karena batik ini adalah warisan budaya mencintai kita. Nah, kami berharap semangat ini bisa menggugah mereka untuk mencintai batik dan mau belajar membatik serta mengembangkan dan melestarikannya. Ini semua adalah dosen suku pasif menunggu bisnis di Kecamatan. Dan diingat proyeknya adalah para maju yang dikatakan. Nah, kami berharapkan sesuai di profisi Unja, buah-buah antara pescik-universiti. Nah, kami berharap kita menajibkan ke usaha. Ini tahap awal. Nanti kalau ini kita lihat mereka berminat banyak, baru kita lanjutkan ke tahap yang lebih lanjut. Dalam pengabdian masyarakat ini, turut berpartisipasi dosen FEB Unja. Dengan peserta mahasiswa dan mahasiswi program studi S1 manajemen FEB Unja. Hal ini selaras dengan visi Unja sebagai World Class Entrepreneurship University di bidang agroindustri dan lingkungan. Memiliki jiwa dan pola pikir kewirausahaan di pada aktivitas yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi tridharma perkuruan tinggi yang berorientasi pada inovasi, penciptaan, nilai dan dampak yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pada kesempatan tersebut, mahasiswa diberikan edukasi terkait proses pembuatan kain patik jambi. Bermula dari pembuatan pola kain, menempelkan lilin dengan canting, hingga memberi warna pada kain. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.